Hai teman-teman ini dia hasilnya ya rotinya berlipat-lipat walaupun dingin juga ini enak dimakannya selamat mencoba teman-teman nah teman-teman disini saya sudah siapkan dua gelas terigu ya lalu saya tambahkan satu senang makan susu bubuk sedikit garam satu butir telur dan kita aduk saya menambahkan air ya saya sudah cuci tangan ya kita uleni uleni kita sampai kali siap teman-teman nah teman-teman seperti ini ya hasilnya lalu saya akan menambahkan mentega satu sendok makan kita uleni kembali ya teman-teman nah teman-teman sudah saya kasih mentega ya dan diuleni hasilnya seperti ini lalu kita diamkan sebentar ya kira-kira udah 10 menitan ya teman-teman kita tutup nah teman-teman ini adonannya ya lalu kita bentuknya di beberapa bagian di sini saya sudah taburi terigu ya ini bersih kira-kira aja ya lalu kita bulatkan seperti ini ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita taburi terigu selamat menikmati 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 Hai habis itu kita potong setelah bagian lalu lipat Hai hasilnya seperti ini ya kalau kita tarik hai 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 nah seperti ini Hai terlalu Hai nah seperti ini ya teman-teman hasilnya hai 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 teman-teman ini ya sudah saya ngulung tadi lalu saya akan tunggu pipihkan kembali ya diroling kembali Hai seperti ini ya teman-teman kita rolling nah teman-teman sudah saya rolling ya seperti ini hasilnya lalu di sini saya sudah siapkan Hai teponnya saya sudah kasih mentega lalu kita bakar ya Hai ini kita oleh siragi atasnya sama mentega lakukan sampai adonan habis ya teman-teman Hai teman-teman ini ya sesudah dibolak-balik ini sudah matanya selalu akan saya simpan di tempat seperti ini dan teman-teman untuk pelengkap ini ratanya ya tadi sudah biar cantik sekali ya ini sudah bergelombong bergelombong seperti ini ya ini sangat cukup sekali maaf tadi saya terburu-buru karena itu anak-anak saya sudah balunya ini juga bisa pakai keju ya kalau orang sini ada jahitnya mungkin sudah pada tahu ya tapi saya akan membuatnya dengan ati ayam ya ini saya sudah mengoreng bawang merah bawang putih dan jahe ini ada paprika ada kuning bubuk ada ketumbar ada lada hitam ada daram dan ini kita pakai api ayamnya ya menurut kita masukkan ini nggak usah pakai air ya kita masukkan saya akan kembali ke tanah kain sesudah seperti ini saya akan masukkan ke bumbu yang tadi setengah sendok saja ya seperti ini ini kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman teman-teman sesudah seperti ini ya tadi sudah saya bumbu ini saya akan masukkan dengan paprika kita aduk lagi ya itu ini bumbu ini ini nah teman-teman ini dia hasilnya ya roti parata atau roti cerna harusnya disini dikasih butter atau mentega atasnya tapi majikan saya kurang suka yang berminyak-minyak cukup diadonannya saja sama yang tadi buat memanggangnya seperti ini hasilnya ini ada berlapis-lapis di dalamnya nanti saya akan mencoba memakannya tapi ini buat majikan ini pelengkapnya bisa sama ini ini yang tadi saya sudah memasaknya ya ati ayam atau ati dari kambing juga bisa nah seperti ini ya hasilnya lalu ini bisa juga pelengkapnya sama ini madu sama ini jadi gak usah pakai ini ya ini cuma buat majikan yang laki-laki saja nah ini sama ini ya juga bisa ya teman-teman ini sama madu sama keju ya nah sekian dan terima kasih ya teman-teman semoga bermanfaat resep-resep dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ditunggu resep-resep berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini dia hasilnya ya roti-resep berlipat-lipat seperti ini walaupun dingin juga ini enak dimakannya selamat mencoba teman-teman selamat mencoba